Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Nabi SAW selalu memberikan daripada nasihat-nasihat dan juga perilaku yang turut kita ikuti Dan juga Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik daripada hal-hal yang menuju ke jalan Allah SWT Dengan pahala-pahala yang besar dan juga hadiah yang sangat besar dari Allah SWT Nabi SAW pun memberikan daripada hal yang baik ini seperti jika kita menghidupkan daripada masjid-masjid Yang juga kita melakukan sholat di dalamnya Nabi SAW bersabda Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya Berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang senantiasa menghidupkan masjid-masjid Allah Untuk melakukan sholat pada waktu yang gelap Yaitu waktu apa? Waktu sholat Aisyah dan juga waktu sholat subuh Daripada kedua waktu tersebut Jika kita senantiasa untuk menghidupkan daripada sholat berjamaah di dalam masjid Dan menghidupkan daripada sholat di dalamnya Maka Allah SWT akan memberikan cahaya yang terang-benerang daripada diri kita di hari kiamat nanti Yang mana cahaya itu akan menunjukkan daripada orang-orang mungkin Orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Yang mana sebaliknya itu orang-orang munafik Yaitu orang-orang yang di hari kiamat wajah-wajahnya mereka akan gelap bulita Dan tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW Jadi orang yang senantiasa menghidupkan daripada masjid-masjid tersebut Dengan sholat berjamaah di dalamnya Khususnya pada waktu sholat Aisyah dan subuh Maka Allah SWT akan memberikan wajah yang terang-benerang Yang mana wajah tersebut akan menunjukkan di hari kiamat Bahwa dia adalah orang yang mu'min dan soleh Dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW Bukan daripada waktu isyak dan subuh saja Jika bisa kita harus menghidupkan daripada sholat lima waktu di dalamnya Menghidupkan masjid-masjid Allah SWT Dengan zikir, dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah SWT Jangan sampai kita hanya datang ke masjid jika ada perlunya saja Datang ke masjid jika waktu sholat jumat saja dan lain sebagainya Maka karena itu akhirnya masjid-masjid yang ada Hanya mendapati daripada sof-sof yang sangat sedikit Bahkan dulu di zaman Nabi SAW Masjid tidak ada lampu, masjid tidak ada kipas angin Dan masjid juga masih berbahan daripada bahan yang sangat sederhana Mereka masih siap dan selalu duduk di dalam masjid Allah SWT Dan selalu cinta kepada masjid-masjid Allah SWT Akan tetapi di zaman sekarang masjid sangat indah Ada yang dengan AC-nya, dengan kipasnya, dengan cahaya yang terang Dengan ubin yang indah, dengan karpet yang empuk Tapi sangat disayangkan bahwa masjid-masjid tersebut kosong dan sangat sedikit Daripada orang-orang yang menghidupkannya dengan sholat berjamah di dalamnya Semoga Allah SWT menjadikan kita daripada orang-orang yang senantiasa menghidupkan masjid-masjid Allah Dan juga kita bisa mendapatkan daripada cahaya yang akan diberikan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti Yang akan menunjukkan daripada jalan menuju surganya Allah SWT Maka seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW Iaitu kita harus mengikuti Nabi SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh